hai oke ya langsung saja ya jadi hari ini kita akan mulai dengan apa itu ITP anatomi ITP itu apa dan strategi ya saya kelihatannya temen-temen sudah 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 bakal tahu ini bagaimana nanti moodnya ya di satu jam kedepan tadi saya udah diangkat tinggi-tinggi sekarang saya menjatuhkan diri sendiri dengan ini ya Oke right so amnya apa ya ya dan budi asli semoga hari ini temen-temen dapat manfaat Oke anyway kita lanjut ya apa itu ITP ITV ITP itu sebenarnya adalah singkatan dari institutional tovel preparation atau tas persiapan tovel institusional jadi tas ini bisa diselenggarakan mandiri oleh biasanya lembaga lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti undid deh yang di di dengan kerjasama vendor resmi dari ETS Oke ETS itu apa ETS itu adalah educational testing service sebuah lembaga nirlaba dari Amerika Serikat yang menangani test-test standarisasi bahasa Inggris seperti TOEFL GRE GMAT dan ya dan lain-lain oke terus kenapa kok dibilang ITP tadinya sebelum tovelnya itu modelnya itu seperti sekarang internet-based TOEFL ada dua jenis model ada paper-based dan computer-based computer-based itu berevolusi jadi internet-based yang sekarang ini yang skornya 120 dan bayarnya itu cukup murah ya 3 juta rupiah untuk Sultan dan paper-based nya sendiri itu di sayangnya karena official support-nya atau dukungan resminya itu sudah diputus mulai bulan Mei tahun 2013 gantinya adalah ITP nah ITP itu sebenarnya gunanya untuk apa untuk mempersiapkan para yang yang ingin ikut test tovel yang ibt itu ya karena ITP dan ibt itu sebenarnya sedikit berbeda tapi apa kalau dilihat dari tantangannya sendiri ibt itu jelas satu step di atasnya ITP saya sebelum saya lanjut teman-teman saya minta maaf dulu karena mungkin saya tidak on-camp selama saya presentasi untuk memastikan kelancaran apa ya streaming nanti soalnya kita akan ada playback audio itu right jadi teman-teman saya mohon maaf apabila teman-teman kecewa tidak bisa melihat wajah tampan saya hari ini anyway am ya jadi apa sih ITP itu secara atau anatomi ITP dan paper-based of all tidak berbeda karena ya memang tadinya itu paper-based of all ya tesnya dilaksanakan selama 120 menit kurang lebih ada tiga bagian yaitu listening structure and written expression biasanya dan reading itu bisa dilihat semuanya breakdownnya di situ ada part listeningnya ada part ABC habis itu structure-nya sebenarnya ada dua tapi enggak saya bisa dapat karena intinya structure gitu ya error recognition dan yang terakhir adalah reading reading itu ya tes apa teman-teman reading itu ujian apa Iya yang jelas bukan ujian hidup ya karena itu lebih sulit right so am strateginya itu apa ya ini ini cukup penting karena nah ini ini eh sebentar saya harus melihat sesuatu dulu sebelum eh oke sebentar 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 saya saya harus melihat sesuatu yang akan saya beritahukan kepada anda itu kemungkinan informasi sensitif all right nah ini jadi teman-teman tahu kan kalau misalnya di di untuk lulus atau untuk kerja gitu kan teman-teman harus dapat skor 450 di atas 450 atau di atas 500 dan itu adalah fokusnya teman-teman jadi nanti seperti yang teman-teman lihat tadi di di apa lembar skor saya saya nggak nyombong lo ya cuma ingin perlihatkan itu lembar skornya seperti itu ada tiga seksion tiga seksion itu dinilai sendiri-sendiri nilai ini tidak begitu masalah yang paling penting adalah compound skornya atau converted skornya skor yang dikonversi oke jadi kalau misalnya misalnya teman-teman punya keadaan ideal jadi punya waktu satu atau tiga bulan teman-teman bisa cari kursus dan itu bisa dibaca sendiri di layar ya yang ideal itu yang bagaimana oke tapi kalau misalnya ini yang biasanya terjadi sama teman-teman teman-teman yang suka berorganisasi teman-teman yang banyak kegiatan itu biasanya eh tidak punya terlalu banyak waktu untuk bersiap-siap kalau sudah begitu udah terpepet karena toko itu ada tiga bagian teman-teman konsentrasi dua dari tiga bagian yang teman-teman yakin nanti akan dapat skor tertinggi Oke sampai sampai sini masih ngikutin ya logikanya adalah kalau misalnya teman-teman di dua seksion itu bisa skornya itu bisa tinggi sekali yang satu boleh jatuh justru yang enggak diurusin itu yang temen-temen paling lemah kalau misalnya temen-temen kalau ada-ada yang mau ikut dan eh dia merasa bahwa kok listening tuh aku kok nggak bisa ini ya nggak bisa nangkep-nangkep ya udah tinggal berarti dia harus belajar grammar dan reading se-efektif mungkin se-efisien mungkin di sisa waktu yang dia punya sebelum dia ujian gitu ya karena saya nggak enggak tahu mungkin ini eh ini ini cukup penting karena gini eh ITP itu hanya dapat diambil di lembaga lembaga atau institusi-institusi yang punya kerjasama dengan di sini namanya ia 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 itu itu adalah vendor resminya ITP gitu ya vendor resminya EPS sorry Oke jadi ITP-nya resmi skornya resmi bisa digunakan selama dua tahun ini sangat penting karena banyak sekali kursus-kursus yang ngakunya TOEFL tapi sebenarnya dia itu jualnya TOEFL-like dan ITP itu biayanya juga bervariasi berbeda antara satu senter dengan senter yang lainnya tapi biasanya di atas 500 ribu sekarang sekali tes ya jadi cukup menguras kantong tidak ramah di kantong ini makanya strategi persiapannya juga harus matang dan yang terakhir jangan sampai rugi kalau sudah bayar itu biaya pendaftaran nanti waktu ujian jangan sampai ada jawaban yang kosong ITP itu diberikan dalam format pilihan ganda Oke jadi nah ini kan teman-teman semua kan belajar statistik ada 25% kemungkinan teman-teman bener kalau teman-teman ngerandem jadilah itu strategi teman-teman untuk mendapatkan apa ya istilahnya nilai yang paling baik dari investasi waktu dan investasi uang yang teman-teman sudah relakan untuk mendapatkan skor ITP gitu ya all right let's continue ayo lanjut jadi langsung saja nggak usah lama-lama kita bahas ITP listening itu seperti apa oke now ITP listening part A atau dialog singkat disini sebentar ini contohnya seperti ini ya jadi ada ada dua atau tiga baris habis itu diikuti oleh narator saya yakin temen-temen semua sudah pernah ini ya jadi kita hanya nge-review saja kalau yang belum ya hey welcome to the modern world we have to take a test that sometimes doesn't have anything to do with what we want iya kira-kira seperti itu ya contohnya aja right ya aha ya itulah yang terjadi kalau koneksi internet ya temen-temen nge-lag ya right anyway ya karena kita tidak punya cukup waktu essentially kursus seperti ini biasanya diberikan dalam serentang waktu 60-80 jam tapi saya punya satu jam jadi kelihatannya kita bahas yang paling penting-penting aja ya biar temen-temen tahu tahu apa eh spilnya tahu tahu pola-polanya yang harus yang bisa temen-temen ikuti oke di part A di biarok singkat itu model-model pertanyaan yang paling sering keluar adalah satu restatement nomor dua pertanyaan soal konteks siapa yang ngomong ngomong di mana ngomongnya terus apa yang akan dilakukan setelah ngomong dan ini gampang sekali nanti bisa kita bisa lihat ya sebetul seberapa gampangnya sih sebenarnya ini dia dan yang nomor tiga itu fungsi not that kind of function bukan fungsinya seperti itu saya udah tahu temen-temen mikirnya kemana bukan ya kita nggak lagi belajar statistik kalau right ya jadi contoh ini adalah contohnya restatement Oke saya playback dulu audionya ya biar ini biar rasanya otentik ya Kenapa dibilang restatement karena kalau temen-temen lihat di transkripnya ini nanti temen by the way itu temen-temen nggak akan bisa lihat transkripnya ya kalau di ujian aslinya ya ujian aslinya temen-temen kan langsung lihat jawabannya ini Oke kalau temen-temen lihat di di ujian transkripnya jawabannya adalah si cowok jawabnya Barbara itu barusan mulai bekerja di satu perusahaan real estate tapi kalau jawabannya yang benar itu malah yang B dia mulai pekerjaan baru atau dia dapat pekerjaan baru itu ya kalau temen-temen lihat lagi tidak ada kata-kata start atau work di jawaban yang benar yang ada malah begin sama jawab jadi itu lebih kayak oh sorry sinonimnya gitu semua jawaban yang punya kata-kata work real estate itu malah jawaban yang salah ini makanya dibilang restatement dan makanya protipnya adalah pilih jawaban yang paling aneh ya sebagian besar nanti bisa dikerjakan dengan taktik utama ini ya skill utama yang ini gitu jadi kalau temen-temen tadi dengerin sesuatu terus miss entah karena kalau nanti ujiannya daring ya berarti mungkin koneksi internetnya kurang baik atau memang perhatiannya sedang teralihkan nah temen-temen bisa pakai strategi ini kira-kira jawaban yang paling aneh dari dari keempat pilihan itu apa pilih yang itu 75% ya 75% lah ya bisa all right bisa apa bisa ngaco Oke am dan yang kedua adalah pertanyaan soal konteks ya siapa yang ngomong di mana ngomongnya dan habis ngomong ini akan ngapain gitu ya all right so this is the dialogue ini adalah contoh dialognya mohon maaf sebelumnya izin masuk untuk audio mungkin bisa diulang kembali karena memang dari pesertan juga kami panitia belum bisa mendengar seperti itu Oh yang dari yang pertama tadi juga belum ya iya betul oke wait tunggu sebentar saya sangat villager hari ini ya saya lupa mencantang share sound anyway iya iya ini deh biar biar mantep why is Barbara feeling so happy she just started working in a real estate agency what does the man say about Barbara yeah what does the man say about Barbara I don't know they didn't turn it on last time okay um sudah terdengar thumbs up oh iya sip oke ya ya ini tadi yang kedua ya can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class you missed one homework assignment and a quiz who is the man iya oke jadi untuk yang ini strateginya hmm terbalik dari yang tadi ya kalau yang tadi itu seru jawab jadi jawaban yang paling aneh disini bener-bener harus dengerin dan perhatikan kata-kata kuncinya kalau disini kan ada class homework quiz jadi dan karena yang cowok itu jawab pertanyaannya pertanyaannya itu soal tugas apa sih yang kelewat ya berarti kemungkinan cowoknya itu entah dosen atau administrator gitu ya so jawabannya adalah Charlie oke nanti ada ada pertanyaan yang mungkin teman-teman juga ini ya merasa itu bukan who bukan where-nya tapi what will the what will the man do after the conversation or something like that ya atau seperti itu atau seperti itu ah dan itu teman-teman harus ngayal harus ini dikit ya ngayal dikit gitu ya kira-kira si speaker tuh kalau habis bilang gini itu ngapain gitu kan contohnya kalau ada cowok bilang we break up terus kayaknya bilang you can't do that to me what will the woman do after this ya kemungkinan bakal meros cowoknya pakai WA dan sebagainya i don't know all right oke yang number three part A model model ketiga adalah ini do you know anything about the final exam in physics it's going to be rather difficult isn't it what does the woman mean oke kenapa jawabannya Charlie karena question tag yang dipakai seperti ini namanya question tag bakal sulit kelihatannya kan itu berarti si ceweknya nggak yakin gitu nanti ada lagi penggunaan question tag yang fungsinya lain fungsinya untuk setuju misalnya oke Charlotte bisa bantuin saya sure bapak yang bisa saya bantu apa Charlotte film terakhir yang kamu lihat apa Don't Look Apa dari Netflix oh oke bagus nggak bagus isn't it ya tag question itu tujuannya hanya untuk menyetujui satu pertanyaan Charlotte bilang Don't Look Up itu film bagus daripada saya bilang I agree with you saya bilang isn't it tapi tonenya berbeda bukan isn't it gitu ya iya di belakang ini yang lagi off mic semua ini ada yang kita belajar bahasa Mandarin bagaimana sih naik turunnya berpengaruh sayangnya sedikit nggak separah Mandarin gitu ya Mandarin kan lima biji naik turunnya dan kita harus ngerti semua anyway jadi fungsinya banyak ada untuk bahasa Inggris yang biasanya yang diujikan itu fungsinya itu yang memberi saran yang pakai pertanyaan malah nanya balik gitu ya I don't know what I'm doing I don't know what am I going to do today it's going to be boring why don't we watch a movie malah nanya kan yang why don't we watch a movie itu sebenarnya saran terus nanti ada emphatic eksperty persetujuan itu pasti yang pakai me too so do I isn't it tag question seperti itu tapi saya nggak akan bahas secara detail di hari ini ya karena kita masih banyak materi yang harus di cover oke itu tadi listening part A kita langsung pindah aja ke listening part B dan C listening part B dan C itu audionya lebih panjang dari listening part A dan tidak ada tipuan-tipuan seperti restatement tidak ada distraktor seperti itu ini yang saya bilang menyimak murni ya listening murni kita disuruh cari informasi yang ada di satu dialog atau monolog nah part B dan C sama strateginya dibagi dua sebelum listening dan waktu listening sebelum listening kan teman-teman nanti mendengarkan semacam arahan ya directions nggak usah didengerin yang teman-teman lakukan adalah lihat pertanyaannya gitu nomor satu terus lihat pilihan jawabannya kalau pilihan jawabannya itu seperti itu kira-kira pertanyaannya apa contoh pilihan jawabannya itu in Semarang in school on holiday on a villa and in the mountains kira-kira pertanyaannya apa itu ya Charlotte place ya pasti where kan right so you do that here's the challenge ini adalah tantangannya teman-teman punya waktu untuk sekitar 15 sampai 18 nomor teman-teman cuma punya waktu kurang dari semenit karena biasanya instruksinya itu dibacakan semenit gitu ya kalau sudah dapat semua oke pertanyaannya kira-kira kayak gini terus teman-teman lihat kira-kira nomor berapa sampai nomor berapa yang jadi satu topik dan nomor berapa yang nomor berapa sampai nomor berapa yang lain itu di topik jadi topik yang lainnya gitu dan ini nanti terlihat sekali teman-teman bisa lihat ini ya oh iya sorry bisa lihat di slide selanjutnya terus nanti waktu sambil mendengarkan nah ini this is the trick dan ini sangat menantang kalau saya harus ajarkan di daring kalau teman-teman ujiannya luring dan semoga nanti ujiannya luring ya semoga pandemi ini cepat selesai gitu kan kita trajektorinya sudah bagus sudah dapet vaksin booster semua PPKM sudah oke mungkin nanti tahun depan kita bisa luring lagi tapi kalau misalnya daring ini akan sangat menantang yang terjadi biasanya adalah kalau luring teman-teman kan ngerjakannya pakai LJK member jawab komputer teman-teman punya pensil teman-teman punya penghapus kalau sudah begitu waktu teman-teman dengerin kalau teman-teman lihat denger informasi satu informasi pada saat rekamannya itu diputar teman-teman tandain informasi itu pakai pensil tipis aja nggak usah pakai nggak usah baper di pilihan yang teman-teman kira-kira tadi denger gunanya apa tipis karena nanti harus dihapus lagi remember you are not allowed to write in your test book kamu tidak boleh mencoret-coret buku soalnya gitu ya jadi kalau teman-teman ke tes yang resmi setiap buku soal itu ada nomor serinya dan teman-teman setiap setiap meja itu dapat soal dengan nomor seri yang berbeda kalau ada coretan di buku soal itu teman-teman di diskualifikasi jadi jangan sampai ada coretan itu nomor satu nomor dua begitu nanti teman-teman mendengarkan pertanyaannya itu teman-teman recallnya lebih gampang itu gunanya ini gunanya teman-teman kasih tanda informasinya apa yang tadi teman-teman dengar waktu mendengarkan gitu ya dan teman-teman tenang aja informasi di nomor misalnya nomor satu sampai lima informasi di nomor lima itu tidak mungkin ada di awal itu pasti ada di akhir yang di awal sendiri itu informasi nomor satu untuk nomor satu dan seterusnya gitu ya urut memang tesnya didesain seperti itu oke jadi ini adalah contohnya part P kita praktek kita praktek praktek sedikit aja ya siapa yang akan jadi kor relawan hari ini sekarang teman-teman perkirakan dulu saya kasih waktu satu menit untuk memperkirakan pertanyaan dari tiap nomor-nomor 7890 terima kasih Right, oke Priscilla, nomor 7 Pertanyaannya apa itu? Dari 5W1H kamu milih apa? Mungkin what-nya sih Pak, apa yang mereka lakukan di sana seperti itu? Apa yang mereka lakukan di sana? Bisa jadi, oke, kita simpan dulu Kita akan banyak main itbulaga ya, kalau lagi training kayak gini Nomor 8, Belva Ahmadini Pertanyaannya apa itu kira-kira? Kayaknya berapa lama waktunya? Ya, gampang banget kan ya, yang itu ya Nomor 9 nih Iya Sebentar, saya lagi cari nama yang menarik dulu Mas Agil Mas Agil F Yang profiknya Kucing Hai Mas Kalau nggak yaudah, Mas Agil yang nggak pakai F deh Nomor 9 Itu kira-kira pertanyaannya apa, Mas? Right, oke No, yaudah deh, aku balikin ke ini aja MC, MC, nomor 9 pertanyaannya apa? Karena tadi nomor 8 kelewat gampang Mungkin apa yang mereka lakukan di sana mungkin, Pak Iya, benar Apa yang mereka lakukan di sana Terus yang nomor 10 Balik lagi ke Charlotte Priscilla Mungkin tanggapan si perempuannya kayak gitu, Pak Mungkin tanggapan si perempuannya You've done this before Kamu udah pernah latihan pakai buku ini ya? Belum, Pak Really? Oke, kalau gitu kamu cenayang ternyata ya Oke, right Dan ini dia kira-kira audionya seperti ini Apakah teman-teman Apakah pertanyaan yang tadi teman-teman perkirakan oke? Nah, nanti kita lihat Oh iya, by the way, satu lagi nih Ini boleh Silahkan MC Silahkan siapa aja yang mau Priscilla juga boleh Topiknya apa? Oke Berapa lama waktu Ngapain di sana Reaksi ceweknya atau cowoknya Ada kegiatan itu Topiknya kelihatan nggak udah nih? Apakah pergi ke rumah nenek? MC? Mungkin lagi liburan, Pak Oke, liburan Priscilla sama? Atau beda? A trip sih, Pak Mungkin camping trip gitu Mungkin camping trip Oke, this is fun Sudah ada dua ya Hampir sama Tapi sedikit berbeda Kalau Belva Dini Liburan doang Kalau Priscilla Camping trip Mari kita lihat Eh, mari kita lihat Mari kita dengarkan Ya, kalau gitu Topiknya sebenarnya apa Nah, di sini Pertanyaan 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 Hi, Jack It's good to see you again Are you ready to get down to business again after spring break? Not really But I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work Since I just had the most fantastic vacation ever Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River Kayaking? Yes You know what a kayak is, don't you? Nah, di sini harusnya teman-teman sudah nandain informasi yang tadi teman-teman dapat di nomor satu Kalau di sini kan Kalau sekarang agak ini ya Kalau nanti ada kertasnya enak tuh Pensilnya ditutulin di situ aja tadi yang dapat mana gitu ya Kalau di sini Ya karena teman-teman ngeliatnya di layar komputer atau HP Gak usah, gak usah di ini Jangan layarnya Jangan di tune Ya itu mas Jangan tolong ya Itu layar Ya Touchscreen doesn't mean that you can touch the screen with anything you want Ya Oke, lanjut ya It's a long, narrow boat A lodge where you could have a drink and relax And a top-notch cafeteria with great food Now that part of the trip does sound good to me But I don't think I'd like the part that involves riding through rough water in a small kayak Oke Ini informasi yang ada di nomor sembilan Ini buat latihan ya teman-teman ya makanya saya pause Nanti waktu ujian sebenernya gak ada pause-pausean kayak gini ya So you have to be quick Kamu harus cepet Oh, you should try it I know you'd like it I'm going to do it again myself As soon as I can afford to spend the time and the money Well, better you than me Yeah, here comes the question Nah, ini waktunya untuk teman-teman menjawab pertanyaannya Sudah siap? Here we go Number 7 Number 6 Oh, number 6 When does the conversation probably take place? Must have got that one Number 7 What are the man and woman discussing? Number 8 How much instruction did the man have before going out on the river? Number 8 How much instruction did the man have before going out on the river? Number 9 Which of the following is not part of the kayaking trip? Number 10 How does the woman feel about taking a kayaking trip? No, it's everywhere Oke Ya Nah, dari contoh tadi teman-teman sudah tahu Sudah bisa memahami bahwa Number 7 Jawabannya adalah A trip the man has already taken Yang nomor 8 Itu three whole days Itu jadi yang jawabannya bravo Tiga hari Mantap Nomor 9 What is not? Nah, ini throw off-nya Ini saya bilang throw off Jadi pertanyaan yang Kalau tadi suruh cari yang bener-bener Terus sekarang suruh cari yang salah Yang bukan atau yang bukan Yang mana? Yang alpha Sleeping outside on the ground It is not a part of the holiday package Number 10 Better you than me Lu aja deh Yang mana? Yang delta She'd prefer not to try Nah, ini strateginya seperti ini untuk part B Part C kurang lebih sama Silahkan dimulai lagi Ini saya kasih waktu satu menit Untuk teman-teman Supaya teman-teman bisa memperkirakan Pertanyaan Dan memperkirakan Topik pembicaraannya apa Nanti kita dengarkan sebentar Langsung jawab Seperti tadi Ya Alright Mungkin teman-teman juga bisa Gunakan kesempatan ini Untuk menanyakan Kira-kira ada Kalau misalnya ada vocabulary yang Agak Aneh Atau agak sulit Di nomor Antara nomor 6 Sampai nomor 10 Silahkan tanyakan sekarang Oke Oke Here we go Number 6 To number 10 Questions 6 through 10 Listen to a lecture given by a professor In yesterday's class We discussed the volcanoes Located in the area known as the Ring of Fire An area which basically encircles the Pacific And includes the United States' Mount St. Helens As well as Japan's Mount Fuji And Argentina's And Argentina's Aconcagua The highest mountain in the Western Hemisphere Most of the world's approximately 500 active volcanoes Are located along the Ring of Fire And the eruptions that take place there Are among the most violent in the world Today we are going to discuss the volcanoes of Hawaii Which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire Hawaiian volcanoes are not located along the Ring of Fire And are therefore not caused by the movement of the Earth's plates against each other Instead, Hawaii is located in the middle of the Ring of Fire Above a massive plate Rather than where two plates meet The result is that Hawaiian volcanoes are much gentler than those in the Ring of Fire Hawaiian volcanoes have much less gas in them Which causes less explosive eruptions And the lava in Hawaiian volcanoes is thinner Which results in mounds that are long and low Rather than high and steep Because the lava flows farther And builds mounds gradually with long, low slopes Manaloa, the name of one of Hawaii's most famous volcanoes Actually means long mountain Number 6 What was the topic of yesterday's lecture? Number 7 What is the topic of today's lecture? Number 8 Where are most of the world's active volcanoes located? Number 9 What is characteristic of Hawaii's volcanoes? What is characteristic of Hawaii's volcanoes? Number 10 What is Manaloa? What is the topic of today's lecture? What is the topic of today's lecture? What is the topic of today's lecture? One question Okay, if you have a topic of today's lecture There are 50 questions Waktunya 25 minutes Berarti kita punya 30 detik Untuk jawab satu soal Sebenernya enggak sih Teman-teman punya waktu 11 detik Untuk jawab satu soal Jadi harus konsentrasi Dan jangan heran Kalau nanti di akhir ITP Teman-teman merasa capek Dan lapar Saya lebih lapar daripada capeknya Dan itu karena itu ya Ini banget Temponya itu cepet banget 120 menit 2 jam Itu pas rasanya nanti Oke Nomor 6 Itu The topic of yesterday's lecture Is the volcanoes of the ring of fire Itu yang bravo Yang nomor 7 Kuliah hari ini Topiknya adalah The volcanoes of Hawaii Gunung berapi yang ada di Hawaii Where number 8 Dimana sebagian besar gunung berapi itu ada Along the ring of fire Yang Charlie Nomor 9 What is the characteristics of Hawaiian volcano They are not so violent Mereka tidak terlalu labil ya Jadi mereka tuh stabil Tipis-tipis aja lah gunung api Hawaii ya Lain sama gunung merapi ya Kalau udah bersin ngegas Oke Nomor 10 Nomor 10 What is Manaloa? It is a long low volcanic mountain Yang Charlie Ya Itu teman-teman Jadi Dari part A Part B dan part C Kalau part A tadi Ada strategi atau taktiknya khusus Part B dan part C Cukup lempeng ya Dan yang Sekali lagi Ini polanya nanti akan terulang di Structure dan di reading juga Teman-teman hanya punya waktu 11 detik untuk menjawab Satu pertanyaan Dan Khusus untuk listening Kalau teman-teman perhatikan tadi Waktu antara satu Pertanyaan dan pertanyaan lain Itu tidak banyak Jadi kalau teman-teman Misalnya sudah miss Misalnya tadi nomor 7 miss nih Informasinya miss Langsung konsentrasi untuk jawab Pertanyaan nomor 8 Nanti Setelah ujian Setelah teman-teman Selesai mengerjakan reading Baru di random Ingat Jangan pernah tinggalkan Lembar jawab teman-teman kosong Semuanya harus diisi Oke Ya Kalau gitu langsung aja Kita ke structure And written expressions Oke Ya Ini essentially grammar Intinya adalah grammar Ya Ya Nanti teman-teman Kalau misalnya Ikut bimbingan penuhnya Yang selama 60 jam 80 jam itu Ya belajar seorang koma-koma Dikit ya Karena bisa dilihat Di sini koma itu Sangat penting ternyata Yang satunya Ngajak Yang atas ngajak Yang bawah ngajak juga Tapi ngajak Berperilaku kriminal Ini adalah contohnya Structure Kenapa dibilang Structure and written expression Karena nanti dibedakan Menjadi dua bagian Ini structure Ini struktur Jadi Seperti ini Biasa banget ya Ada kalimat Ada satu elemen Yang ilang Terus teman-teman Disuruh milih jawaban Yang paling benar Yang mana Dari empat pilihan itu Oke Dan ini adalah Written expression Bentuknya adalah Satu kalimat penuh Di antara A, B, C, dan D Teman-teman disuruh Nyari yang salah Bukan disuruh Nyari yang benar Oke Nah Ini contohnya aja dulu Nah Untuk Mengerjakan bagian ini Dengan lancar Karena ini grammar Ya Mau gak mau Akhirnya teman-teman Akan ngulang Masa-masa terindah Dalam hidup teman-teman Yaitu masa SMA Belajar grammar Bahasa Inggris lagi Oke Dan hari ini Saya gak akan Cover semuanya Tapi saya akan Cover Dua Poin yang sangat penting Supaya teman-teman Memahami bahwa Kalimat penuh itu Kalimat yang lengkap Kalimat atau enggak Kalimat yang Istilahnya itu Sudah Mapan atau belum Itu ya Yaitu Bisa dibaca sendiri Di layar Ada kelas kata Dan ada elemen kalimat Ini beda Oke Kalau saya harus Bentuk gambaran mental Kelas kata itu Seperti buah Jadi ada apa? Ada anggur Ada strawberry Ada Buah Burian Ada buah Paknya siapa? Aku gak tahu Dan elemen kalimat Itu adalah Dusnya Oke Dusnya bentuknya Ada yang kotak Ada yang persegi panjang Ada yang bunder Hampersnya Kayak apa? Gitu Nah Yang teman-teman Perhatikan adalah Yang teman-teman Nanti harus lakukan Adalah pencocokan Di hampers ini Itu harusnya Isinya buah apa? Gitu kan Kalau misalnya Ada semangka Bentuk kotak Udah pernah lihat Semangka kotak? Iya Saya Masa sih belum pernah lihat? Wow Saya aja belum Nah Kan Jadi Kalau ada semangka Bentuknya kotak Harusnya masuk ke hemper Yang kotak Jangan yang bunder So something like that Oke Kelas kata Definisinya adalah Seperti ini Oke Jadi ada noun Ada pronoun Ada verba Ada Verbanya itu Harusnya ini verb Ya sudah Saya belum Belum ini Belum benerin itu Ada adjectiva Atau adjective Ada adverb Dan ada preposisi Sebenarnya banyak Tapi yang penting Untuk teman-teman ketahui ini Gitu ya Dan Yang Perlu teman-teman ketahui Kalau lagi belajar Tata bahasa-bahasa Inggris Teman-teman Tidak sedang belajar Tata bahasa Indonesia Bahasa Indonesia itu Modelnya adalah Subjek predikat Jadi Verba Bahkan verbanya pun Dihitung predikat Karena dia nempel Ke subjeknya Kalau bahasa Inggris Enggak Harus ada verbnya disitu Bahkan sebelum Ada predikatnya Oke Makanya disini Nanti ada seperti ini Ya Jadi verba itu Bukan cuma action Bukan cuma aksi Tapi dia bisa Kayak Namanya Auxiliary verb Kata Bantu Gitu ya Karena Saya tampan Dalam bahasa Inggris Itu bukan I handsome I am Handsome M nya harus ada disitu Di bahasa Indonesia Tidak perlu ada Karena nempel langsung Predikatnya Ke subjek Kalau bahasa Inggris Harus dijembatanin itu Kenapa? Karena bahasa Inggris Ada Ada Konsep Tense Dan aspek disitu Dia Pemarkahnya Penandanya adalah Verbanya berubah nanti Kalau di bahasa Indonesia Enggak Tense Atau waktu Itu ditandai dengan Keterangan waktu Saya tampan Kemarin Hari ini Saya lebih tampan I was handsome yesterday Today I'm even more handsome Itu kan Kalau today saya pakainya am Kalau yesterday pakainya was Ini kelihatannya pada protes Contohnya kenapa seperti itu ya Gak perlu ya Itu cuma contoh Right Terus teman-teman juga Penting untuk teman-teman Harus Bisa membedakan Antara frase Dan klausa Oke Frasa itu Adalah satu Kalimat yang Tidak punya Subjek Atau verba Contoh Saya cinta Itu I love Itu gak ada Eh Bukan I love ya Loving you Mencintaimu Itu Itu satu frase Oke Karena Loving you kenapa Loving you is easy Loving you is difficult Loving you is something else Itu Beda dengan I love you Saya mencintaimu Itu lengkap Sudah ada subjeknya Sudah ada verbnya Subjeknya I Verbnya love Objeknya you Gitu ya Ini nanti Dijadikan Tipuan Terus menerus Gitu Bukan tipuan ya Distraktor namanya Distraktor yang Bolak-balik muncul Oke Nah Kenapa kok Saya tadi Dari tadi Contohnya Baperan Mulu Karena sebetulnya Mempelajari Cara Pembentukan Kalimat lengkap Dalam bahasa Inggris Itu bisa Menjadikan kamu Pasangan yang Lebih baik Dan Menantu yang Lebih Diidamkan oleh Mertua Ini saya sudah bilang Dari awal Kenapa Karena Coba aja Prinsipnya Kalimat lengkap Adalah Satu Gak boleh jomblo Untuk setiap Subjek Dia harus punya Verb Kalau ada Verbnya Dia juga harus Pasti ada Subjeknya Jadi kalau nanti Teman-teman Lihat satu Kalimat Yang Subjeknya Hilang Cari Subjek Di Pilihan Gandanya Gitu ya So Ini adalah Contohnya The man is Speaking The man speaking In the seminar Is Hansel Dan yang salah Adalah ini Kalau disini yang pertama Subjeknya itu The man Verbnya Is speaking Dia sudah ada Subjek dan verb Sudah lengkap Dia sudah jadi Satu kalimat lengkap Yang bawah The man Ini adalah Subjeknya Verbnya yang Is handsome Ini nanti kita bahas Speaking in the seminar Ini nanti kita bahas Ada sendiri Yang bawah Salah Karena speaking Yang ini Ini bukan Bentuk verb Supaya Bentuk Ink itu Jadi verb Dia harus Ditemenin Sama B Bentuk B Atau Kalau disini Harusnya Is Di sebelum Speakingnya Itu Nomor dua Woman itu Tidak pernah ada Yang handsome Pasti beautiful Ya kan Oke Nah Prinsip Prinsip yang kedua Adalah Cari jodoh Yang paling deket Yang paling akur Tidak usah Lihat yang jauh-jauh Yang deket-deket Dan harus akur Ini maksudnya Adalah Subjek dan verba Dalam bahasa Inggris Itu berubah Sesuai dengan Pasangannya Oke Ini karena Memang modelnya Bahasa Inggris Itu seperti itu Dia template-nya Ambil dari bahasa Jerman Yang punya kasus Jadi kira-kira Seperti itu Coba lihat contohnya Kalau Woman-nya cuma satu Verbenya pasti Is Kalau women-nya Ada banyak Verbenya berubah Jadi are Ya kan Gak mungkin Kayak yang di bawah itu The man is speaking Kalau man Harusnya Verbenya are Ini udah jelas Gak akur Ya Ini salah Oke Prinsip yang ketiga Adalah Kalau kamu lagi cari pasangan Cari ya Bibit bobot-bebetnya Itu matang Kalau kamu orangnya baik Pasti nanti juga dapat yang baik Ya kan Baik Maksudnya ini apa Di dalam bahasa Inggris Bentuk verba Bentuk Bentuk Subjek Itu ada Aturannya juga Ini berhubungan dengan Bentukan waktu Bentukan aspek Nanti kalau misalnya Subjek Misalnya Apakah subjeknya itu Bisa dihitung atau tidak Kalau bisa dihitung Bentuk jamaknya itu Regular atau tidak Kalau bentuk jamaknya regular Ya tinggal ditambahin S Belakangnya kan Gitu kan Kalau enggak Ya biasanya agak berubah Kalau Men ya jadinya Kalau tadinya Nulisnya pakai A Jadinya pakai E Gitu kan Kalau contohnya ini Kenapa yang man is speak Ini salah Karena Kecuali Subjek itu Tidak terdefinisikan Dan umum Dia tidak boleh pakai Tidak terdefinisikan Umum dan plural Dia harus pakai artikel Ini namanya artikel E Dan Ini artikel Oke Dan yang Bawah Itu jelas Bentuknya Salah Kalau sudah ada Yesterday Verbnya Bentuknya harusnya Spoke Bukan speaks Oke Pensesnya salah Dan yang terakhir Ya Kalau harus LDR Sekarang kan teman-teman Kadang-kadang gitu ya Pacaran Terus pacarnya harus kemana Mengejar mimpi Habis itu Ditunggu Gitu kan Itu harus setia Artinya adalah Kalau misalnya Subjeknya itu Dimana Terus verbnya dimana Walaupun mereka terpisah Sama satu struktur Si subjek dan verb Itu perubahannya Harus tetap Agree Harus tetap Sesuai dengan Satu sama yang lainnya Coba lihat Di sini contohnya Subjeknya You Dan verbnya Are beautiful Because you are people All of you are beautiful Ya Nah yang salah adalah Itu kalau di sini You nya dipasangkan sama is Nggak boleh Nggak akur Ntar berantem Ya Jangan Pasanginnya sama R Oke Yang bawah juga begitu Ya Oke Jadi Menurut yang Prinsip sederhana Yang sudah dibelajarin tadi Ini jawabannya apa? Yuk teman-teman Silahkan jawab Ya Silahkan jawab Dipikir sebentar Yang sudah tidak kuat Silahkan lambaikan tangan Ya Ya betul sekali Jawabannya A Oke Kalau yang bravo Ini namanya selingkuh Karena ada dua subjek Tapi verbnya cuma satu Yang Charlie Ini Nggak ada Oh dia jomblo nanti Karena nggak ada verbnya Terus Delta juga sama Ini Nggak ada verbnya With a drink With ini adalah preposisi Yang digandeng sama preposisi Itu adalah bentuk Objek Jadi namanya Makanya namanya Objek of preposition Objek of preposisi Ya bukan verb Yang bentuknya verb A Dan teman-teman semua Jawab A Jadi luar biasa Yeay Oke Next question Yang salah yang mana Sekarang Silahkan Silahkan dijawab Sudah ada subjek kah Sudah ada verbnya kah Kalau sudah ada subjek verbnya Oke Sudah nggak jomblo Akur kah Kalau sudah akur Oke akur Apakah mereka Bebetnya itu Sudah sesuai Ya Dan jawabannya adalah Sasa Bila udah jawab C Ada yang lain lagi Ada yang berbeda Boleh loh berbeda Kita kan diciptakan Berbeda-beda ya Tapi tetap satu Ya B Pakatan datanya A Oke Yes Silahkan dijawab Semua jawaban Saya menghargai Semua jawaban Silahkan Kita inklusif ya Hari-hari ini ya Semua orang Punya tempat Jadi yang mau jawab A silahkan Yang mau jawab B silahkan Yang mau jawab C silahkan Yang mau jawab D silahkan Ya Sayangnya Menurut penjelasan tadi Jawabannya Jawaban yang disini benar Yang di struktur ini salah Itu adalah Charlie Kenapa begitu? Coba dilihat Many Nerve Fibers Ya enggak? Karena ada many-nya loh Fibernya enggak boleh satu dong Ya kan? Kalau banyak Ya berarti Fibernya harus pakai Bentuk yang plural Ini bibit bobotnya Berarti enggak baik Objeknya ya Oke Kira-kira Structure and written expression Seperti itu Timekeeper Saya masih punya berapa menit Sekitar 8 Oh 6 Oke Thank you Priscilla Right Daripada kita lama-lama Langsung aja kita ke Bagian reading ya Alright Reading Strateginya sederhana Tapi ada beberapa strategi Yang bisa bikin kamu Jawab pertanyaan Tapi enggak usah baca teks Loh Kenapa gitu? Ya karena reading itu Waktunya cuma 55 menit Atau 50 menit Tergantung nanti Tapi pertanyaannya banyak banget Ada 50 Lah kan semenit satu pertanyaan Ya tapi sebenarnya itu kurang dari semenit Sekali lagi 11 detik Karena kamu harus baca Bacaannya Habis itu baca pertanyaannya Mahami pertanyaannya Cari informasinya di bacaan Dan jawab Itu satu menit Pas banget ya Dan jangan pernah jawab pertanyaan Berdasarkan pengalaman hidup kamu Di dalam reading Strategi utamanya Untuk menghemat Istilahnya bukan menghemat waktu Supaya nyampe Supaya enggak kebetulan waktu Itu ada tiga Ada skimming Scanning Sama Penguasaan kosa kata Dan penguasaan kosa katanya sendiri Ini bisa dibagi dua Oke Nah skimming Itu Adalah cara menyimpulkan Topik satu bacaan Secara cepat Jadi kamu enggak harus baca Semua paragrafnya Baca satu atau dua Kalimat pertama Dari tiap paragraf itu Dan simpulkan dari situ Nanti tergantung pertanyaannya Kalau pertanyaannya cuma Ide utamanya paragraf pertama Apa? Ya itu ide utamanya Biasanya jawabannya Dalam bentuk restatement Oke Coba Saya kasih waktu satu menit Untuk memahami Topik kedua paragraf ini Dan topik bacaan ini Terima kasih Oke topik paragraf pertama MC bisa bantu saya dalam bahasa Indonesia aja Kira-kira apa? Belva Aduh lagi sibuk nih Belva nih Priscilla bantu saya lagi dong Mungkin terkait Curricains itu kapan periode terjadinya sama penyebabnya gitu Pak Oke itu topiknya paragraf pertama Paragraf kedua Ingat kalimat pertamanya aja gak usah semuanya Curricains itu disebutnya karena apa gitu Pak? Mengerti yang terkait Curricains Berarti apa? Kriteria topan gitu ya Kriteria topan di Atlantik Utara Oke kalau kamu gabungin kedua ide utama itu tadi Kira-kira bacaan ini topiknya apa? Yang atas ada kemunculannya kapan Big seasonnya kapan Yang bawah Kemunculannya di North Atlantic kapan? Yang bawah itu kriteriannya untuk jadi topan di Atlantik Utara itu apa? Ada yang bisa bantu? Terima kasih Bu Asih Semoga Bu Asih gak trauma ya Dengerin tutorial saya yang kayak gini Oke ya Sudah dapet? Yuk Yang lain boleh loh Tadi pertanyaannya terkait mengklasifikasikan Curricains ya Pak? Atau bagaimana? Itu yang paragraf dua Sekarang berarti topiknya seluruh bacaannya apa? Terkait Curricain ya berarti? Iya Topan di Atlantik Utara Atau di satu bagian Nah Udah itu doang sih Yang skimming itu Dan ini biasanya model pertanyaannya adalah Oke Ya Model pertanyaannya itu adalah Apa? Judul bacaan di atas yang paling tepat itu apa? Ide utama dari Paragraf kedua atau paragraf pertama itu apa? Bisa dibalik juga Penulis menyebutkan ide ini di paragraf berapa? So Ini cukup berguna ya Untuk menjawab pertanyaan seperti itu Sekali lagi Tanpa harus membaca semua bacaannya Dan itu yang harusnya teman-teman lakukan Pertama kali waktu masuk ke reading Untuk menghemat waktu Jadi gak harus semuanya dibaca dulu Oke Yang kedua adalah scanning Atau memindai informasi Ini berguna Untuk dengan cepat Menemukan informasi yang ada di satu bacaan Dan untuk nulis abstrak Jadi lumayan ya Belajar ini Bisa teman-teman lihat sendiri definisinya kata kunci Dan model pertanyaannya untuk Yang dapat menggunakan skill ini adalah Yang benar menurut bacaan apa? Yang salah menurut bacaan apa? Dan di dalam bacaan Kira-kira Pernyataan ini maksudnya apa? Itu pertanyaannya kayak gitu ya Balik lagi ke bacaan yang tadi Kalau teman-teman sudah baca Sudah dapat topiknya Gak usah baca semuanya Cari kata kuncinya di pertanyaan ini What is not true about the hurricanes of North Atlantic? Kata kuncinya apa di situ? Jangan cepat Hurricanes of North Atlantic Nah kalau pertanyaannya yang not true Bukan yang true Itu teman-teman harus mencocokkan tiap pilihan Oke Yang alpha It occurs only on certain months Hanya muncul di beberapa bulan saja Ini cari Terus teman-teman cari kata kunci Bulan yang ada di sini Bulannya apa? May Through Aduh saya gak kelihatan ini November Piknya di September Berarti betul Jawabannya bukan alpha Yang bravo They pick on May through November Musim puncaknya banyak-banyaknya Ada banyak-banyaknya topan Itu bulan May sampai November Dan berarti ada kata kuncinya Ada peak Ada May dan November Kita cari peak Oke ketemu line 2 teman-teman Ini Di bulan September Berarti bravo Bukan Jawabannya yang bravo Itu ya Right Nah Untuk Pemahaman kuasa kata Ada 2 cara teman-teman bisa memahami Satu kuasa kata Right Yang pertama adalah Teman-teman bisa ngapalin Karena ITP itu Tekstnya itu tekst akademis Itu banyak kata-kata akademis Dan kata-kata akademis itu Biasanya dipinjem dari bahasa latin mati Atau Yunani kuno Yang elemennya dimasukkan di dalam bahasa Inggris Contohnya ini jumlah saja Oke Kalau teman-teman sudah apal ini Itu teman-teman gak usah liat bacaannya Langsung dijawab juga bisa Ini di luar konteks Gak ada bacaannya sama sekali Tapi angka tri Itu kan menandakan tiga Triathlon Itu artinya apa? Kompetisi dengan tiga orang atlet Berkompetisi dalam satu cabang olahraga Tiga kali Mengikuti kompetisi Di tiga cabang olahraga yang berbeda Dan yang delta Uji coba untuk atlet Nah Kalau teman-teman jawab Charlie Itu betul Triathlon Itu adalah kompetisi Yang melibatkan tiga cabang olahraga yang berbeda Dan yang terakhir adalah Pakai konteks Oke Jadi kalau ada satu pertanyaan Yang menanyakan vocabulary tertentu Ini gampang Vocabulary-nya itu sudah jadi kata kunci Nah This is especially true Ini sangat benar Kalau vocabulary-nya itu entah gak umum Terlalu gak umum Terlalu sulit Atau terlalu mudah Jadi hati-hati Kalau vocabulary-nya sulit Itu biasanya artinya bisa ditebak Gampang dalam konteks Kalau vocabulary-nya mudah Biasanya dia punya waktu Punya makna yang lain Karena ada vocabulary Di bahasa apapun Bahasa Indonesia juga Contohnya bisa Bisa itu artinya bisa berkemampuan Atau Racun ular Ya kan Seperti lagu yang terkenal itu ya Honey and Venom Madu dan racun Di sini bisa dilihat Di contohnya Yang di atas Clear itu artinya jelas 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 Artian Yaitu gak ruwet Yang di bawah Clear-nya di sini artinya disuruh Keluar ruangan Gak boleh ada di dalam Sama seperti itu Dengan teks yang sama Ini juga Ini kenapa kita dikasih Line-line seperti ini Biar kita bisa ngitung Line 9 itu Tepat di atas Line 10 Sudah ketemu Intense-nya Nah Baca kalimatnya Kalau sudah Kira-kira Intense disitu Artinya apa Oke Kalau teman-teman jawab Alpha Coba lagi Karena jawabannya adalah Delta Yeay Oke That's it Thank you very much Terima kasih Semoga-moga saya gak Overtime ya Saya kembalikan lagi Ke Priscilla Thank you Dengar? Sudah-sudah Oke ya Naik dulu ke Listening Part A Ini kenapa Naik dulu ke Listening Part A Yang nomor 1 Tadi kalau gak salah Si cowoknya bilang This tea is awfully hot Terus yang cowoknya bilang Why not wait a little Jadi jawabannya adalah Charlie Iya Number 2 I'd like 2 tickets It's for the 6 o'clock show Please That'll be $10 Itu ada tiket Ada jamnya Berarti dia di teater Ada show Tadi ada kata-kata show Oke Pris mungkin Yang nomor 1 Sama nomor 2 Bisa di Di playback lagi Part A Part A Part A After each conversations Will not be repeated After you hear a question Read the 4 possible answers In your And choose the best answer Then on your answer sheet Find the number of the question And fill in the space That corresponds to the letter Of the answer you have chosen More difficult D It wasn't that hard You learn from the conversation That the man thought the exam Was very difficult And that the woman disagreed With the man The best answer to the question What does the woman mean Is D It wasn't that hard Therefore The correct choice Is D Number 1 This tea is awfully hot Why not wait a few minutes What does the woman suggest Number 2 Number 2 I'd like 2 tickets To the 6 o'clock show please That will be $10 Where does this conversation Probably take place Okay Pause dulu Pris Yang nomor 3 Si cowoknya bilang I'm not exactly unhappy To end the semester Ini salah satu distraktornya Tadi ada kata-kata happy Ada end Ada semester Jadi kalau misalnya teman-teman bingung Pilih aja pilihan yang paling aneh Dan yang paling aneh itu adalah Bravo Silahkan diputar Nomor 3 Are you glad that the semester's about over? I'm not exactly sad that it's ending I'm not exactly sad that it's ending Aku bukannya sedih sih Semesternya selesai Itu ya Yang nomor 4 Sekali lagi Ini restatement Knock down the trees Itu artinya Menumbangkan pohon Silahkan di-playback Mean The trees behind the house What does the man mean? I hadn't lost my passport I would have enjoyed it a lot more Oh that's number 7 And number 7 is Alpha Itu nomor 7 Dan nomor 7 jawabannya adalah Alpha Untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya Nomor 6 jawabannya Nomor 6 jawabannya Bravo Nomor 7 Sorry Nomor 5 jawabannya Alpha Nomor 6 jawabannya Bravo Nomor 7 jawabannya Alpha Kalau pasporku gak hilang Liburanku bakal menyenangkan Berarti paspornya hilang Oke Terus yang nomor 8 I think it's number 8 Berarti dia gak tau Kalau gak tau pakainya Belize He doesn't really know Nomor 9 Alpha He only completed He couldn't complete more than one experiment Dia tidak bisa menyelesaikan lebih dari satu eksperimen Jadi hanya satu saja yang selesai Jawabannya Alpha Nomor 10 You can say that again Itu adalah ekspresi persetujuan Itu function Jadi jawabannya Delta She has the same wish As the man Ya Oke Nomor 2 Mungkin bisa di ini di playback dulu Percakapannya sekali lagi please Sampai selesai ya Sebelum pertanyaan Nomor 8 Did the laboratory assistant A semester would end soon You can say that again What does the woman mean? Part B Directions Remember You are not allowed to take notes Or write in your test book Questions 1 through 5 Listen to the following conversation About a part-time job I'm looking for a part-time job on campus Then you've come to the right place The campus employment office is here Just to help students like you find jobs on campus I'm glad to hear that Because I really need to start earning some money Let me ask you some questions To help determine what kind of job would be best First of all How many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week And I don't think I can handle more than 20 hours With all the courses I'm taking And when are you free to work? All of my classes are in the morning So I can work every weekday from noon on And of course I wouldn't mind working on the weekends I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs Please fill out this form with some additional information about your skills And leave the form with me today Then you can call me back tomorrow And maybe I'll have some news for you Thanks for your help Number 1 What does the man want to do? Oke Nomor 1 Untuk part B Nomor 1 itu jawabannya Alpha I really need to find some work Nomor 2 itu ada di salah satu kantor di kampus Jadi yang Charlie Yang nomor 3 itu Charlie juga I can't work more than 20 hours a week Berarti itu not more than 20 Kapan dia bisa bekerja? When does the man willing to work? Itu afternoons after the class And also I don't mind working on Saturdays and Sundays Itu berarti on weekends Nomor 5 What does the woman tell the man to do tomorrow? Itu give me a call Berarti make phone call to the office Yang delta Oke sekarang off to part C Seperti biasa Pris Langsung ke percakapannya aja ya Sambil cari-cari slidernya dulu Halo Socks and questions will not be repeated After you hear a question The school of painting known as American Regionalist American Gothic Is a starkly simple depiction of a serious couple Staring directly out at the viewer Now listen to a sample question What style of painting is known as American? Therefore, the correct choice is D Now listen to another sample question What is the name of Wood's most successful painting? Is C Biology 101 Questions 1 through 5 Listen to a talk given by a professor Welcome to Biology 101 I'm Professor Martin And this is your laboratory assistant, Peter Smith This course meets twice a week for lecture And once a week for laboratory assignments The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson You should get the text and read the first chapter before the next class You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text I've passed out a copy of the course syllabus This syllabus lists the reading assignments and exam dates Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester And there will be three exams throughout the course Grades in this course are based on your exam grades And your grades on the laboratory assignments Are there any questions? Number 1 When does this talk probably take place? Iya, oke Bisa di-stop dulu Right, number 1 Itu ada Welcome to Biology 101 Itu berarti at the first day of the class Otherwise you wouldn't say welcome Number 2 When does this course meet for lectures? Twice a week Berarti 2 times a week 2 kali seminggu Yang bravo Terus What does the professor assign the students to do before the next class? Is to read the next Read chapter 1 before the next meeting Itu berarti yang delta To read one chapter of the text What is listed in the syllabus? Itu adalah reading assignments Nomor 5 Yang menentukan nilai apa? Partisipasi kelas Dan nilai ujian So It's Charlie Ya Oke teman-teman Itu tadi Adalah Listeningnya Oke Kita masih punya waktu lumayan itu 7 menit ya Nomor 1 Nomor 1 Itu jawabannya alfa Karena nomor 1 itu kehilangan subjek Nomor 2 Subjeknya juga belum ada Jadi harus yang bentuknya noun Subjek itu harus bentuknya noun Kalau tidak orang tempat benda Yang mana? Yang Charlie Itu namanya gerund Ya Bentuk ink yang jadi Kata benda Ya Gerund itu juga sangat populer di Jawa Timur Sebagai hiburan Yaitu gerund kepang Right Oke Nggak usah dimenerin Nomor 3 Ini ada 2 Verba Tanpa konektor Tanpa penghubung ya Jadi teman-teman harus cari yang ada penghubungnya Yang ada subjeknya juga Berarti yang delta Oke Written expression Ya Nomor 4 Yang salah adalah R Karena subjeknya Each number Jadi R-nya harusnya jadi Is Nomor 5 Yang salah adalah Is trying Alpha Nomor 4 tadi bravo ya Nomor 5 adalah alpha Kenapa? Karena disitu subjeknya adalah Scientists Bukan medical center-nya Scientists Karena banyak Harusnya pakai R Nomor 6 Ya Ini yang salah adalah Charlie R Karena subjeknya Oh hotel Ya Terus yang nomor 7 Itu Jawabannya adalah Charlie Has Karena subjeknya adalah Advances Kemajuan Harusnya pakai have Bukan has Terus Nomor 8 One out of four arrests Jadi cuma satu saja ya Jadi yang involve-nya salah Harusnya pakainya Involves Ada S-nya Nomor 9 Kepler's laws Laws-nya ada banyak Makanya Harusnya Were formulated Yang alpha salah ya Nomor 10 Ya Yang salah adalah Is Karena subjeknya Disini adalah Ideas Ini namanya Subjek verb inversion Sama seperti yang Great hotel in Hawaii Halo Ya wait What Oke That's weird Nomor Satu Untuk reading ya Kita ke reading sekarang Nomor satu Which of the following best states Topic of the passage Itu adalah delta Bigfoot and It's questionable existence Keberadaan yang dipertanyakan Nomor 2 Noted Itu berarti disini Reported Reported Yang Alpha Nomor 3 Itu Bigfoot Menurut bacaannya Ya Karena disini Kata kuncinya adalah Live Berarti cari habitatnya Bigfoot Dan kalau teman-teman Sudah ketemu Pasti jawabannya Charlie Not Like To live Yang Empat Which of the following Is not true About the appearance Of Bigfoot It works like a nate No It works Like a man Ya Nomor 5 Homo sapiens Ini mah udah gak usah Di ini ya Humans Jawabannya Charlie Ya Nomor 6 Ini tadi belum Ya seperti yang saya bilang Ini tadi tidak Bimbingan yang kita Kita Laksanakan hari ini Itu gak mungkin Mencakup semuanya Nomor 6 ini Namanya Transitional question Pertanyaan transisi Teman-teman diminta untuk Semacam Memperkirakan Paragraf sebelumnya Atas sudah Bacaan ini Itu membahas Soal apa Dan nomor 6 Jawabannya adalah Charlie A different hormone Karena Kalimat pertamanya Dari Bacaan ini adalah The next hormone Is epinephrine Or adrenaline Ya Kalau ada kata-kata Preceding Baca Kalimat pertama Kalau ada kata-kata Following Baca kalimat terakhir Nomor 7 Itu udah kelihatan langsung Adrenaline Jadi delta Nomor 8 Cope Itu artinya To deal with Untuk Mengatasi Menangani Nomor 9 Which of the following Is not mentioned Yang tidak disebutkan Sebagai Efek Kelepasan epinephrine Kedalam Aliran darah Itu adalah Severe asthma Malah sebaliknya Nomor 10 Increased heartbeat Helps With Dealing With Stress Yang Charlie Oke Itu dia tadi Pembahasannya Terima kasih teman-teman Saya kembalikan lagi Ke moderator Baik Sebelumnya terima kasih Atas waktunya Moderator Terkenalkan Saya Bita Azizian Nida Dari Statistika Angkatan 2021 Izin bertanya Kepada Pak Ari Tadi kan dijelaskan Kalau misalnya Kita lemah Di salah satu jenis Dari tes tersebut Misalnya Mistening Begitu Kita boleh Skip Dan memaksimalkan Di Apa ya Jenis tes yang lain Begitu Nah Kalau seperti itu Sebenarnya sistem penilaian Tufel itu sendiri Seperti apa ya Pak Maksudnya Bagaimana pengaruhnya Apakah Tidak berpengaruh besar Jika kita mengampaikan Salah satu jenis tes tersebut Sekian pertanyaan dari saya Saya kembalikan ke moderator Terima kasih Terima kasih moderator Atas kesempatannya Saya Norika Rizka Dari Jurusan Sastra Indonesia 2021 Saya ingin bertanya Jadi ini Saya kan Kalau ngerjain Tufel-Tufel itu Sering salah Di bagian Reading comprehension Nah disini itu Dari bahasa Indonesia Sudah sulit Untuk menentukan Kesimpulan Terus Untuk menentukan Jawabannya Nah Dalam bahasa Inggris ini Dalam Tufel ini sendiri Itu ada Kiat-kiat Atau tips-tips Untuk Mencari jawaban Yang lebih mudah Dan secara cepat Terima kasih Saya kembalikan Kepada moderator Jadi Untuk listening Teman-teman Dapat skor 68 Kalau betul semua Untuk reading Untuk structure Teman-teman Dapat skor 68 Kalau betul semua Dan untuk reading Teman-teman Dapat skor 67 Kalau betul semua Nah Misalnya Ada satu yang harus Istilahnya Ada satu bagian Tes yang harus Dijatuhkan Dampaknya sebesar apa Tergantung Seberapa Seberapa jauh Jatuhnya ya Kalau kamu Jatuh terlalu Dalam ke lubang dosa Itu ya Ke lembah dosa Itu nanti Susah naiknya Jadi Usahakan Tidak salah Lebih dari 33% Itu worst case Scenario itu adalah Skenario terburutnya Skenario terbaiknya adalah Di tiga bagian Kalau teman-teman Pengen dapat nilai 650 Ke atas Itu Teman-teman Tidak boleh Salah lebih dari Tiga Tiap bagian Nah Tergantung nanti Tujuannya apa Kan teman-teman Punya tujuan tersendiri ini Pofol itu bisa dibuat Kelulusan Bisa dibuat syarat Dapat beasiswa Bisa dibuat syarat Untuk kerja Atau bisa Dibuat kasih Iliat Mertua Kalau Untuk kelulusan Teman-teman Keliatannya Kalau S1 Masih 450 Tidak lebih dari 500 450 itu oke Kira-kira Sekitar 70% 60% Itu masih Bisa dapat Nilai segitu Nanti kalau teman-teman Untuk Ingin melanjutkan Pendidikan Ke jenjang Pendidikan Yang lebih lanjut Misalnya S2 Atau S3 Itu biasanya teman-teman Harus ada di 500 Atau 550 500 dan 550 Itu sekitar Error thresholdnya itu Marginal errornya itu Sekitar 20% Jadi kalau soalnya ada 50 Putir Ya teman-teman Tidak boleh salah Lebih dari 10 Lalu Kalau misalnya jatuh Nah kembali ke pertanyaan pertama tadi Dampaknya seperti apa? Ya dampaknya begini Kalau teman-teman Kira-kira nanti Aduh Structure ku Bakal salah separuh nih Berarti dari 40 soal Teman-teman mengharapkan Bisa menjawab betul 20 Berarti Kedua bagian lainnya Teman-teman Salahnya Tidak boleh lebih dari 2 Kira-kira kayak gitu Biar bisa Ngangkat structure Gitu ya Untuknya Kira-kira dapat nilai 500 lah Biar selamat Jadi mikirnya nanti Tinggal yang lain-lainnya Untuk kasus yang terakhir Misalnya Untuk kamer Berarti teman-teman Tidak boleh salahkan Itu untuk kamer Semoga terjawab Tadi ya Dita ya Terima kasih Pak Ari Atas jawabannya Oke Jadi kira-kira gitu Alright Saya kembalikan lagi Ke moderator Oke Mungkin untuk pertanyaan Teman kita tadi Nurika Bapak Jadi mungkin pertanyaannya Beliau Bersertanya bersangkutan Mungkin sedikit Sulitan gitu Untuk secara cepat Memahami Teks panjang Di rating comprehension Seperti itu Mungkin tips and tricknya Seperti apa Bapak Ya Di bahasa Indonesia Saja sudah Sulit memahami Apalagi Pakai bahasa Inggris Ya Terus terang Saya juga Kesulitan Sering kesulitan Memahami Teks bahasa Indonesia Ya Teks pada umumnya Apalagi kalau saya Baca buku Advanced Calculus Calculus lanjut Itu saya susah banget Pahamnya Ya Kenapa? Karena saya Belajarnya di sas Trigris dulu Jadi gak ada hubungannya Sama Calculus lanjut Ya Anyway Salah satu cara Yang paling efektif Untuk mencari informasi Menyimpulkan guru Menyimpulkan dan mencari informasi Itu adalah dengan Membaca cepat Dan Memindai kata kunci Jadi kalau teman-teman Teman-teman mau cari informasi tertentu Satu informasi tertentu Di bacaan Teman-teman Kalau mau tahu Bacaan itu soal apa Teman-teman pakai Baca cepat Kalau teman-teman mau cari Informasi spesifik Pakai pemindai Pakai pemindai Pakai scanning Pakai keywords Yang pengen tahu Teman-teman cari apa Di dalam TOEFL Teksnya itu sudah di Korpusnya Atau teksnya itu Sudah dipilih Jadi memang Teks-teks yang Ditulis dengan ideal Sehingga Biasanya ide utamanya itu Munculnya di Satu atau dua kalimat awal Di tiap paragraf Kalau tadi Mbak Nurika itu Agak kesulitan Baca teks Dalam bahasa Indonesia Kemungkinan teksnya Yang nulis teksnya juga Ini Mbak Agak kacau Penataan Petulisannya itu Jadi ada paragraf Yang pertama itu Ide utamanya itu ada di awal Terus paragraf Keduanya Ide utamanya ada di akhir Itu bisa jadi Makanya Mbak Nurika bingung Tapi secara ideal Teks akademis itu Harusnya ide utamanya itu ada di Paragraf awal Di kalimat awal Tiap paragraf Itu Supaya Informasinya bisa diakses Dengan cepat Dan kata kuncinya pun Harus disusun secara Relevan juga Nah Untuk TOEFL Untuk ITP Saya rasa Mbak Nurika Gak usah khawatir Kalau untuk teks Bahasa Indonesia Sekali lagi Sama kayak Milih MNM Si Mbak Random aja Kalau yang teks Bahasa Indonesia Kan saya gak bisa kontrol Teksnya seperti apa Jadi Kesulitannya Mbak Nurika disitu Saya gak bisa bantu Tapi untuk di TOEFL Atau di ITP Itu teksnya pasti seperti itu Jadi skimming dan scanning Itu sudah cukup ampuh Tinggal latihannya aja Mbak Oke ya Semoga terjawab Pak terima kasih Oke Off to you Priscilla Alright Jadi mungkin itu dia Dua penanya kita Mungkin kita bakal Berkasih kesempatan lagi Buat mungkin Satu atau dua Teman kita yang ingin bertanya Mungkin terkait Tadi udah disampaikan ya Kalau misalnya Untuk menjawab Suatu teks Yang memang Di writing Kamu harus cemeku sulit Cukup tekanin kan Di skimming Scanning Yang sebanyak Kelatihan Mungkin dari teman-teman lain Pengen coba Tanya seksion lain Mungkin Mungkin list reading Pasnya agak kurang nih Kalau misalnya Bahasa Indonesia Secepat tadi Gitu Kita lihat kayak gimana Boleh berarti Ditanyain ke Trainer kita Bapak Aris Itu tadi Yang ngomong Di listening Orangnya keminggris Banget gitu ya Idy Bener-bener Native ya Pak Oh iya Ujian ITP Yang bagus Topal yang bagus IELTS Yang bagus Di ujian menyimaknya Itu ya pasti Penutur asli ya Kan Gimana-gimana Juga kayak Kalau orang mau belajar Bahasa Jawa Daripada jauh-jauh Belajar bahasa Jawa Di Belanda Kan lebih baik ke Semarang Kan gitu Alright silahkan Tanya lagi ya Kita juga native speaker Lupa itu Saya native speaker Kalau nggak percaya Native speaker Bahasa Jawa Ya silahkan Kalau ada yang mau bertanya lagi Mungkin Nggak Nggak harus Berhubungan dengan ITP ini Mungkin ada Ada soal IELTS Atau Atau IBT Bedanya Apa sih IBT Terus Kalau misalnya Saya dapat Saya doain ya Saya dapat Fulbright Atau Shavening Atau Atau Gimana Itu Apa yang Saya perlukan Dan ini Gunanya Ini Semua Gunanya Apa sih Apa sih Makna Hidup That one I don't Ya Sebenarnya Mungkin Sambil menunggu Pertanyaan dari aku dulu Karena aku juga Masih penasaran Jadi Untuk Isma Itu kan Sebenarnya Ada yang bilang Kita mungkin Bisa pakai tes Dari Duolingo Untuk Tes Katanya Minimal skornya Kalau bisa 600 Sekian Tapi Ada juga yang bilang Itu nggak Credible Nah Baiknya Untuk Coba Kayak gitu Mendingan Kita ambil TOEFL Yang ITP Dari suatu Instansi Kayak gini Atau Cari yang lain Yang lebih Resmi Oke Biasanya Kalau untuk Urusan resmi Kita Sebaiknya Memang cari Sertifikat Yang resmi Juga Dan ITP Yang resmi Itu Pasti Diberikan Oleh Lembaga Yang punya Kerjasama Sama Kalau nggak IEF Namanya India India Eko Foxrot Itu ITC Itu Dua-duanya Ini adalah Vendor resmi Dari Sekali lagi ETS Yang English Testing Service Educational Testing Service Itu Badan pusatnya Di Amerika Serikat Jadi Semua Tes Yang mereka Keluarkan Itu resmi Dan bisa dipakai Biasanya umurnya Dua tahun Itu Nggak tahu Kalau sekarang Mungkin ITP Agak kurang Sedikit Setahun Ya Kalau Misalnya Tapi Yang Isma Itu Bisa Pakai Tes Dua Linggu Dan Itu Murah Kenapa Nggak Yang Penting Efektif Dan Efisien Kelihatannya Kita Sudah Ada Yang Mau Bertanya Charlotte Oke Untuk Teman kita Yang Sudah Persihal Untuk Anjid Oke Izin Masuk Perkenalkan Nama Saya Sofia Najendu Damayanti Dari Jurusan Statistika Izin Bertanya Bapak Sebenarnya Kalau Dari Test-test Seperti ini Kesalahan Apa Yang Sering Dilakukan Saat Sedang Mengerjakan Test Toval Biar Kita Bisa Antisipasi Terima Kasih Ini Sangat Menarik Boleh Saya Jawab Nih Boleh Boleh Langsung Dijaw Oke Jadi Kesalahan Yang Sering Dilakukan Adalah Satu Lupa Bayar Itu Jangan Sampai Dan Sekarang Untuk Menangani Kesalahan Itu Biasanya Diminta Bayar Dulu Nomor Dua Waktu Listening Bingung Waktu Structure Stress Waktu Reading Ngantuk Jadi Itu Adalah Tiga Kesalahan Utama Yang Sering Dilakukan Oleh Teman Teman Waktu Mengerjakan Dan Itu Bersumber Dari Satu Sebab Sebenarnya Tidak Siap Siap Dibikir Toffle Itu Tesnya Sama Dengan Tes Bahasa Inggris Yang Lain Ternyata Enggak Jadi Dari Sisi Strategisnya Biasanya Kesalahan Yang Paling Besar Adalah Tidak Bersiap Siap Menganggap Bahwa Tes Seperti Ini Itu Sama Dengan Ujian Yang Ada Di Sekolahan Itu Tadi Ternyata Berbeda Terus Nomor Dua Begini Kebanyakan Konsentrasi Di Bahasa Inggrisnya Toffle ITP IBT IELTS GRE GMAT Itu Seperti Tes Standar Yang Lainnya Lebih Mementingkan Pada Caranya Teman Teman Untuk Menjawab Pertanyaan Secara Efektif Efisien Dan Tepat Waktu Tes Bahasa Inggris Yang Sebenarnya Itu Adalah Kalau Teman Teman Sudah Kesono Dan Harus Ngomong Pakai Bahasa Inggris Harus Pakai Itu Yang Bener Tapi Yang Kayak Gini Lebih Ke Mungkin Skillnya Dites Tapi Tidak Seintensif Lebih Ke Cara Mengerjakan Tasing Jadi Gimana Caranya Kita Tepat Waktu Tidak Kehabisan Waktu Dan Lebih Ke Hal Yang Kecil Kecil Tadi Ternyata Ada Model Soal Yang Disuruh Cari Yang Salah Bukan Disuruh Cari Yang Bener Oke Semoga Terjawab Siapa Tadi Sampai Lupanya Namanya Oke Gimana Teman Kita Apakah Jawabannya Tadi Cukup Menjawab Tadi Pertanyaannya Cukup Terima kasih Iya Oke Mungkin Karena Waktunya Sebenarnya Sudah Cukup Tipis Begitu Ya Teman Teman Mungkin Itu Dulu Harapannya Dari Tiga Pernanya Tadi Kita Cukup Memakili Rasa Penasaran Teman Teman Kemudian Lebih Mengetah Penamannya Terkait Tafel Dan Berbagai Jenis Seperti Itu Sebelum Sebelum Mengakhiri Sesi Kita Bersama Dengan Pak Aryubowo Begitu Disinkan Saya Untuk Kemudian Bisa Mengucapkan Terima kasih Banyak Bapak Banyak Banyak Hal Yang Sudah Kita Pajari Hari Ini Harap Teman Teman Juga Tidak Hanya Berhenti Sampai Disini Teman Teman Benar Benar Bisa Mengaplikasikan Apa Yang Tidak Disampaikan Bisa Dilatih Lagi Sampai Akhirnya Nanti Nolai Telefonnya Semahir Dan Se-Advance Bapak Aryubowo Untuk Sesi Selanjutnya Itu Mungkin Ada Penyerahan Buah Tangan Bapak Dari Kami Panitia Mungkin Sertifikat Dan Juga Pakat Untuk Kita Kepada Khilma Natani Azahra Selaku Ketua Plaksana Dipersilakan Untuk Menyerahkan Sertifikat Dan Juga Mimpin Sesi Dokumentasi Nantinya Baik Terima Kasih Kepada Moderator Atas Kesempatan Yang Telah Diberikan Disini Saya Mewakili Teman-teman Panitia Kegiatan Wanda Itu Training 2022 Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Bapak Ari Selaku Trainer Yang Telah Menyampaikan Banyak Ilmunya Pada Kegiatan Pagi Hari Ini Saya Berharap Semoga Ilmu Yang Diberikan Dapat Menjadi Manfaat Bagi Teman-teman Peserta Yang Sudah Hadir Pada Kegiatan Pagi Hari Ini Dan Disini Dari Panitia Ada Sedikit Kenangan Untuk Bapak Ari Sebagai Tanda Ucapan Terima Kasih Dari Panitia Dan Peserta Mohon Untuk Bisa Diterima Bapak Terima Kasih Teman-teman Himasta Selain Teman-teman Saya Hari Ini Dapat Sesuatu Yang Baru Karena Saya Tadinya Ngira ODT Itu Singkatannya Oh Dilatih TOEFL Baik Sekali lagi Terima Kasih Kepada Bapak Ari Mungkin Sebelum Kita Lanjut Ke Agenda Berikutnya Kita Bisa Dokumentasi Terlebih Dahulu Ya Bapak Mungkin Dari Teman-teman PDD Apakah Sudah Siap Untuk Dokumentasi Baik Apabila Sudah Siap Saya Hitung Ya Dalam Hitungan 1 2 3 Oke Mungkin Diulangi Satu Kali Lagi 1 2 3 Oke Baik Sekali lagi Terima kasih Dan Terima kasih Kepada Moderator Atas Kesempatan Waktunya Saya Kembalikan Kepada Moderator Baik Terima kasih Sekali lagi Pak Ari Prabowo Yang Saya Mewakili Teman-teman Panik Dia Rasanya Sangat Menyenangkan Bapak Untuk Mereka Menelaksakan ODT Di Pagi Hari Oke Itu dia Yang juga Mengakhiri Sisi Perjumpaan Dengan Saya Selaku Moderator Terima kasih Kepada Teman-teman Untuk Kemudian Mengundang Saya Untuk Di Acara Ini Ada Kutipan Yang Mungkin Saya Bisa Kasih Ke Teman-teman Sekalian Jadi Seribuah Perjalanan Ribuan Terima kasih